Itu empatinya melebihi rata-rata dari orang yang biasa Saking empatinya terlalu tinggi, akhirnya malah terganggu Sebetulnya menjadi seorang empat itu merugikan atau enggak? Rahayu, selamat berjumpa lagi bersama saya Marjna di channel Kesehatan Holistik Dan kita selalu membahas tentang hal-hal kehidupan, spirituality, holistic health, dan banyak topik yang lainnya Yang jelas adalah supaya kita bisa hidup dengan lebih bijaksana Teman-teman, kali ini saya akan bicara tentang empath Apa sih empath itu? Empat itu berasal dari kata empati sebetulnya Tau kan empati? Empati kan berarti orang yang bisa merasakan suka dukanya orang lain Dan menempatkan dirinya di posisi kehidupan orang tersebut Tapi orang-orang empat ini biasanya itu empatinya melebihi rata-rata dari orang yang biasa Saking empatinya terlalu tinggi, akhirnya malah terganggu Apalagi yang masih belum bisa untuk mengontrol atau mengendalikan empathnya Nah, sebetulnya menjadi seorang empath itu merugikan atau enggak? Gini nih, ada ciri-cirinya Kalau ada dari beberapa ciri-ciri ini mungkin Anda seorang empath Yang pertama adalah Anda seorang clear sentient Clear sentient itu, clear itu semacam intuisi Dan dia bisa amat sangat merasakan perasaan orang lain Begitu sangat sensitifnya Sehingga terlalu bisa mengganggu Kalau ketemu sama orang yang orang yang lagi happy dia bisa ikutan happy banget Tapi orang yang lagi susah dia akan ikutan susah banget Dan intinya sih dia bisa merasakan perasaan orang lain Walaupun orang tersebut kelihatannya ceria-ceria saja Itu yang pertama Sebetulnya orang empath itu ada beberapa tipe Tapi saya tidak akan membicarakan tentang tipe-tipe ini di video ini Karena saya akan membahasnya di video yang berikutnya Ciri yang kedua adalah Terlalu merasakan overstimulation Ya, enggak bisa mendengar sesuatu yang terlalu bising Atau cahaya terlalu perang dan sebagainya Nah, karena begitu amat sangat sensitif Ciri yang ketiga adalah Tidak bisa membatasi diri Dalam arti gini Jika dia tahu seseorang itu sedang mengalami permasalahan Pengennya tuh ngebantu mulu Itu hal yang bagus, bukan yang jelek Terutama dengan orang-orang yang dia sayangi ya Misalnya keluarga atau teman-teman yang dia kenal Bisa ada yang orang susah Terus dia ingin membantu banget Ada orang yang enggak punya uang Terus dia itu tanpa memikirkan dirinya sendiri Bisa ngasih uang ke orang tersebut Sehingga orang yang dia sayangi itu Terbebaskan dari permasalahan Nah, yang penting itu bagi seorang empat itu Bisa mengakhiri pemenderitaan orang yang dia ingin bantu tersebut Ciri keempat adalah Sangat sulit untuk berada di kerumunan Misalnya ke pasar senggol Atau ke tempat yang sangat crowded Atau ke konser-konser yang begitu ramai orang Dia akan terlalu overstimulated Karena suka merasakan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya Capek kan pasti kalau seperti itu Lalu yang kelima adalah Kesulitan untuk bisa memisahkan diri Atau menutup energinya Sehingga terlalu banyak menyerap energi orang lain Dan inilah yang perlu dikendalikan Lalu, ciri berikutnya adalah Dari kecil biasanya Seorang empat itu udah sangat sensitif sekali Sampai dibilang lebay lah dan sebagainya Dan sering sekali orang-orang empat itu Suka merasakan bahwa Ada something wrong dengan dirinya Apakah itu permasalahan kesehatan mentalnya Sehingga dia merasa Atau keluarga juga gak bisa memahaminya Merasa harus diterapi dengan seorang ahli jiwa dan sebagainya Kadang seringkali malah diberikan obat-obatan Padahal sebetulnya Ya memang otaknya itu overstimulated Ya memang ada perubahan dalam otaknya Tetapi jika bisa mengendalikannya Itu tidak perlu harus konsumsi obat-obatan Dan sering sekali orang akhirnya sakit karena itu Nanti di akhir video ini saya akan memberikan tipsnya Bagaimana bisa mengendalikannya Ciri berikutnya adalah Biasanya orang-orang empat itu Secara alami dia tuh seorang yang senang membantu Dan mereka biasanya natural healer juga Karena bisa merasakan perasaan orang lain Lalu ciri berikutnya adalah Sering merasa isolated Karena orang-orang empat ini gak ngerti Kok orang-orang lain gak merasakan sensitivitas Atau kepakaan seperti yang mereka rasakan Jadi akhirnya ngerasa kayak aneh sendiri Lalu ciri berikutnya Yaitu perlu untuk mengerjai Ngeri charge dirinya Karena kalau sudah terlalu sering Dibombardir dengan stimuli-stimuli yang ada Dia perlu menyendiri Nah memang dengan cara menyendiri Itu adalah hal yang baik Tapi kecenderungannya seorang empat Karena terlalu lama mengisolate dirinya Sehingga kalau kelamaan Dia akhirnya lama-lama bisa mengalami Gangguan kesehatan mental Seperti depresi dan sebagainya Ciri berikutnya Seorang empat itu seringkali Adalah orang-orang yang sangat introvert Jadi bagi mereka juga agak susah Untuk mengutarakan apa yang dia rasakan Atau yang dia pikirkan Lalu ciri berikutnya adalah Mereka sangat mudah untuk memimik Atau mengikuti gestur Atau cara ngomong orang tersebut Atau emosi orang yang sedang dia hadapi Karena bagi dia semacam mirroring Menjadi seorang empat itu ada pro dan konnya Pro-nya adalah dia bisa sangat peka Merasakan sekitarnya lingkungannya Dan dia bisa akhirnya membantu orang lain Tetapi sisi buruknya adalah Mereka akhirnya seringkali merasa terkuras energinya Atau stress tingkat tinggi Karena terlalu banyak menyerap energi-energi orang lain Kalau kita bicara dalam perspektif sains Seorang empat itu karena dia bisa Selaras dengan apa yang dia ada di alam semesta ini Namun kalau tidak bisa mengendalikan Atau tidak ada filter sama sekali Ya seringkali akhirnya terbombardir Nah ini akan menyebabkan begitu banyak gangguan Gangguan secara fisik juga Gangguan secara mental juga Yang perlu diperhatikan juga bagi seorang empat itu Seringkali dia juga memproyeksikan Apa yang ada di dalam dirinya Ketika seseorang empat melihat Atau berdekatan dengan orang yang sedang menalami pain Dan seorang empat seringkali mirroring Dan itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman Yang pernah dia alami sebelumnya Jadi semacam memproyeksikannya pada orang lain Dan ini juga harus hati-hati Tetapi jangan khawatir teman-teman Karena semua itu bisa diatasi Jika Anda seorang empat Kalau sudah melihat dari ciri-cirinya Jangan khawatir Memang pasti Anda suka kewalahan Dan seringkali kewalahan Terkuras, capek dan sebagainya Hal yang paling bagus untuk dilakukan adalah Be around nature Sering-seringlah untuk berada di sekitar alam Apakah di pantai, di sungai, dan sebagainya Dan yang paling menjarak adalah meditasi Ya, seorang empat perlu banget meditasi Supaya bisa clearing energy Yang dia absorb, dia serap Dari orang-orang sekitarnya atau lingkungan sekitarnya Ada teknik meditasi yang amat sangat baik Silahkan lihat linknya di atas ini Dan ini adalah teknik yang diajarkan oleh guru spiritual saya Pepanan Krishna Yang disebut dengan emotion culturing Jika Anda tertarik untuk mencicipi emotional culturing Ya, lihat aja link di atas ini Dan Anda bisa mengikutinya Tetapi jika ingin lebih lengkap untuk memahaminya Silahkan baca buku ini Nah, buku yang ini satu ini Menjelaskan semua tentang energi Terus terang Saya juga dulu sering sekali cepat kewalahan Kalau di mal atau ke tempat yang sangat rame Atau party gitu ya Karena terlalu menyerap begitu banyak energi orang lain Sehingga saya lebih memilih untuk Gak ada yang gak pergi ke tempat-tempat seperti itu Walaupun ya senang ke mal gitu Karena wah seru juga Tapi setiap kali ya habis dari mal Atau berada di mal Bukannya tambah fresh, segar ya Seringkali lah Bener-bener sangat lelah sekali Selain itu juga Terlalu merasakan apa yang ada di sekitar saya Ketika saya sudah mengetahui teknik dari emotion culturing ini Saya bisa membersihkan energi di sekitar saya Sehingga tidak terlalu menyerap energi orang lain Bayangkan, saya kan seorang counselor ya Soul counselor, saya mendengarkan begitu banyak permasalahan orang-orang lain Dan ketika mereka curhat dan segalanya Itu kan kalau seorang empat bisa menyerap semua energi itu Pasti bisa mampu saya Tetapi untung sekali Dengan adanya latihan seperti emotion culturing ini Saya bisa membersihkan semua energinya Dan yang paling penting dalam yoga itu Adalah suatu kemampuan yang disebut dengan Veiragya Baca bukunya yang ini Kalau ingin memahami tentang Veiragya Veiragya itu apa? Veiragya itu bagaimana kita bisa melepas dari kemelekatan Atau detach diri kita Dari apa yang sedang kita kerjakan dan lakukan Nah, kalau seorang counselor seperti saya Jika saya tidak ada emotional detachment seperti itu Atau Veiragya tidak melepaskan diri dari keterikatan tersebut Saya bisa uring-uringan terus-terusan Karena memikirkan permasalahan orang-orang yang minta bantuan ke saya Jadi, sebetulnya seorang empat itu Kalau dia sudah rajin meditasi Dia akan cocok sekali menjadi seorang karma yogi Apa itu karma yogi? Karma yogi itu adalah yoga berupa action Sebetulnya karma yogi itu orang yang melakukan karma action Tapi yang disebut istilahnya adalah karma yoga Karma yoga adalah melakukan atau berkarya Tanpa pamrih, berkarya tanpa kita melekatkan diri kita pada hasil akhirnya Intinya seorang karma yogi itu Apa yang dia lakukan, dia selalu ingat Bukanlah dia yang melakukannya Tetapi dia hanyalah menjadi sebuah alat Memang orang-orang yang stress, depresi, dan sebagainya Akan agak sulit untuk melakukan karma yoga Karena terlalu fokus pada dirinya sendiri Tetapi, jika dia sudah melakukan teknik-teknik meditasi Dan juga stress levelnya sudah turun Yang dapat menyembuhkan dia adalah Justru dengan melakukan karma yoga tersebut Ketika kita melakukan karma yoga Kita sudah tidak memikirkan diri kita sendiri Kita justru melakukan hal itu Not for our benefit only Tetapi untuk benefit hal layak ramai Maksudnya yang greater good Boleh dikatakan karma yoga adalah Sebuah tindakan atau action berkarya Tanpa pamrih Itulah karma yoga Jadi teman-teman, jika Anda seorang empath Anda justru bisa bangkit Istilah kerennya sekarang Spiritual awakening Nah, dengan adanya spiritual awakening ini Kita sudah tidak memikirkan diri kita Masalah kita terus-terusan Tetapi malah How can I make this world better? Bagaimana saya bisa berkontribusi Untuk making this world a better place? Nah, itulah teman-teman Jika Anda seorang empath Ikuti meditasi emotion culturing ini Ini adalah salah satu latihan saja Kalau Anda sudah menguasai ini Terus dari itu melakukan yang lain-lainnya Sebetulnya cukup duduk hening selama 21 menit setiap hari Kalau bagus 30 menit Itu akan bagus sekali Dan saya di video-video sebelumnya Lihat di sini sudah menyarankan Jangan langsung 30 menit Jebret ya Terlalu over-antusias Malah ketika tidak berhasil Akhirnya Ah, udah deh tinggalin aja Nggak usah deh Nggak jadi Lebih baik 5 menit di pagi hari 5 menit di siang hari 5 menit di malam hari Namun secara berangsur Menambahkan atau memperpanjang waktunya Dari 5 menit ke 10 menit Dan sebagainya Dengan cara itu Teman-teman Jangan khawatir Menjadi seorang empath Itu justru dapat membawa berkah Bagi diri kita Dan juga diri sekitar kita Jadi Teman-teman Anda seorang empath atau bukan? Nah Kalau mau tahu Untuk ciri-ciri empath yang lainnya Tipe-tipe empath yang lainnya Akan saya bahas di video berikutnya Sekian teman-teman Semoga video ini membantu Anda Dan Semoga Anda sehat dan bahagia selalu Jangan lupa untuk share Share is caring Dan juga subscribe Di channel ini Dan Ketik request Untuk topik-topik Yang ingin dibahas Rahayu Terima kasih telah menonton